Oh my god, itu apa? Terima kasih. Terima kasih. Itu seperti yang kemarin tutupnya. Aku tuh bakal membuat kontennya itu dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam gitu, oke? Let's go. Dia takut gitu, guys. Padahal sebenarnya nggak ada apa-apa. Kok pintunya kayak yang buka sih? Apa perasaanku aja ya? Aku tuh sama mami aku tadi itu kayak denger kayak suara kaleng jatuh gitu, ya kan, mah? Oke, mungkin kita cek dulu aja. Tapi jangan sampai masuk ya, aku takut banget. Lihat, lihat. Lihat, lihat. Lihat, lihat. Tadi di pintu itu kayak ada yang nyitip ya, guys. Suara-suara aku takut banget. Suara kayak tadi ya? Oh my god, guys. Tapi udah aku udah takut banget sih kayak disitu. Bener ada yang nyitip ya, mah ya? Ya? Oke, kita balik aja yuk, mah. Oh my god, guys. Aku udah masuk dan aku tadi tuh baru aja ngerekam sama mami aku. Aku masuk ke halaman tersebut, guys. Dan itu bener-bener creepy banget gitu loh. Eh, tak ada itu loh. Hah? Seperti di video. Eh, iya. Tapi mirip banget. Itu. Ya, seperti yang kemarin. Eh, iya. Kak, yang kemarin di video, bukan sih? Eh, aku pasti lihat, lihat di video mukanya. Eh, dia gak hadap kita, mah. Mah, dia gak hadap kita. Dia gak hadap kita. Nah, ya. Dia tahu. Dia tahu kalau aku rekam deh kayaknya. Nah, ya. Dia tahu. Saya gak sampai tahu. Nah, itu tuh. Orangnya gak berani lewat. Tapi menurut aku ya, itu tuh kayak agak beda dari yang kemarin ya, guys. Mas, agak beda aja gitu. Oh my God. Jadi, berasal dari mana ya? Oh, iya, mah. Tadi kan kita tuh lihat ada orang yang ngintip kan di jendela tadi pas kamu rekam. Apa itu ya? Jangan-jangan. Jendela, mungkin itu. Bukan gak apa-apa ya. Itu mungkin orangnya kemarin. Ya, gak apa-apa ya. Mas, senang aja ya. Jadi, tapi menurut aku ya, itu mungkin kebetulan sama kayak orang yang kemarin tuh. Mungkin kebetulan ya. Nah, nantinya kalau nge-nge di sini gimana? Sudah pengen mobil kita. Gak mungkin kok, gak mungkin. Soalnya ini juga siang kan. Tapi dia cuma diam aja kok, ya. Iya, makanya itu. Dia sih dari situ loh, guys. Aku takut banget. Dia dari mana gitu loh asalnya? Jujuk sana loh tadi. Iya, makanya. Dia masuk ke rumah kosongnya yang kemarin gitu. Satunya lah. Nah, satunya itu. Maksudnya gak ganggu gitu loh. Gak ganggu. Ya, mungkin orang biasa. Kalau kita positif tinggi aja dia orang biasa. Tapi kayaknya. Biasa. Jangan-jangan beda dari yang kemarin itu. Nah, beda apa enggak ya. Dia masuk ke rumah yang kosong itu tadi loh, guys. Yang satunya itu. Pertama dari pojaan sana. Iya, makanya itu. Lewat terus ke rumah yang satunya yang kosong. Rumah yang kosong kan sebelah situ. Biasanya masuk di rumah kosong itu, Mila. Lah, yang makanya itu dia masuk. Aku udah mulai merinding, guys. Oh iya, bedanya ini udah jam segini. Kalau kalian tahu. Mal sore ini. Semuk banget, buset. Oke, guys. Jadi ini tuh jam 16. 16. Jam 4 lebih 16 menit ya, mah. Kalau kita istirahat dulu. Iya, mama kalau ngantuk. Itu dulu aja, mah. Itu ada bantel kan. Aku masih takut banget. Gila, itu apa ya, guys sosoknya. Apa jangan-jangan. Kayak yang kemarin itu. Tapi aku. Oh my god. Positive thinking. Positive thinking itu mungkin orang lewat. Tapi mungkin dia kayak pake jaket gitu. Tapi kenapa dia pake jaket. Kenapa dia pake jaket siang-siang kayak gini gitu loh, guys. Iya, kan? Oh my god. Yaudah, kita istirahat dulu aja. Tapi aneh juga sih, ya, mah. Orang pake jaket siang-siang gini. Iya, siang-siang. Perorangnya itu anulia dari arah rumah yang kosong. Iya, dari yang pintu itu kan. Mungkin ada pintu belakang, kita juga nggak tahu. Tapi ini rumahnya bener-bener kosong lah ya, nggak berpenghuni gitu loh. Tapi nggak mungkin ya, mah itu orang jahat. Masa pintu belakang lewatnya. Pintu kosong belakang itu masuk ya. Tapi itu nggak mungkin ya, mah kalau orang jahat gitu. Ya, aku juga takut. Gimana ya? Kita tunggu dulu aja sebentar ya. Saya juga udah mau sore. Ini udah sore dan bener-bener lagi juga jam 9 malam, oke? Pintu kosong belakang itu. Oh my God, guys, gila. Ini udah malam ya, mah. Udah malam banget ini. Sekitar jam berapa ya? Jam 7 ini isa ya, guys. Mau jam 8. Iya, tuh. Kita dapat. Dalam ini, anu ya. Di luar tuh gelap banget. Iya, bener-bener gelap. Makanya itu. Oke, dan. Aku udah mulai merinding sih, guys. Ini lah kita buka. Uh, hawanya soalnya bener-bener sumuk banget, guys. Akasnya dibuka sini. Oke, guys. Kita udah. Oh my God, guys, oke. Ini jam 7. Artinya habis isyak gitu. Oh my God. Kita udah berapa jam di sini dan kita belum mandi. Sebelum-sebelum di mana, putri, ya, dong, bro? Di luarnya itu apa? Ini udah bener-bener sepi banget, bayangin. Apa kita keluar dulu ya? Lihat-lihat gitu, kakak. Tadi kampung-kampung ya, hanya kelihatan lampu-lampu aja itu. Kelihatan keluar, aku takut malahan, mah. Bener-bener kita bunyain lagu ding-dong aja, mah. Soalnya, aku kan tadi kan sambil bacain komentar dari subscriber. Ya. Disuruh kita sambil dengerin lagu ding-dong gitu. Dan kita di depan rumahnya Yuteno. Dan udah malam hari. Dan ini tuh bener-bener sepi banget, guys. Bayangin. Ya, sepi banget, ya ampun. Oke, kita buka dulu lagu ding-dong. Kita searching dulu, guys. Disini gak ada wifi, kita pake kotak. Ini tiwas bantal nyata, cipalas ini. Iya, guys. Kita mau bunyain lagu ding-dong sesuara kekuasaan kalian. Kita bunyain sekarang, oke. Oke. Mama tau gak lagu ding-dong? Ya, dengar. Dengar agak. Gimana itu lu merinding-merinding itu. Kalau dengar itu. Iya, emang bener-bener bikin merinding kan. Lagunya bikin merinding. Suaranya bener-bener sepi, mah. Paling cuma satu ngotong lewat. Tapi itu jarang. Kayak 30, setengah jam sekali. Setengah jam sekali gitu. Itu cuma lampu-lampu penduduk yang kelihatan. Iya, dan dari tadi sore, itu tuh orang-orang melihatnya kita tuh kayak, ini mobil ada di sini terus, gitu. Oh iya, tadi ada yang tanyakan. Bapak-bapak tua yang sepedaan itu. Tanya, Lagi apa gitu? Lagi apa di depan rumah tua gini gitu. Ada yang nyuruh kayak, mending pulang aja. Soalnya kan, kalau habis maghrib, itu sepi gitu loh, guys. gak ada orang yang lewat. Paling cuma satu dua aja. Jadi ada yang nyuruh tadi kakek-kakek. Kayak sepedaan gitu. Gak tau penjual apa ya, guys. Tapi dia kayak bawa, itu loh, kotaan gitu di belakang sepedanya. Dan dia tuh nyuruh, kita buat pulang. Katanya kalau habis maghrib, jangan di sini. Jangan di sini. Pada ini mau ngisah ya. Lagunya udah mulai serem. Serem bingit gitu. Ya kita doa aja. Btw ini kita tukar posisi, guys. Nanti pulang aku yang nyetir, soalnya mamah itu takut nyetir malam. Takut-takut. Tadi kita udah pas sore itu kita tidur cuma berapa jam ya? Ya agak, magisnya kan tidur siang. Itu cuma tidur apa ya, setengah jam, satu jam. Kamu siapa? Halo? Kamu siapa? Dia di belakang. Ini gimana? Tadi. 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 Tadi.